Intro Dikabarkan sebelumnya, satu keluarga yang tewas di perumahan Citra Garden 1 Extension Kalideras, Jakarta Barat memiliki aset miliaran rupiah. Meski begitu, hasil otopsi menyebutkan seluruh korban dalam kondisi lambung kosong tanpa zat makanan dan minuman. Keluarga yang tewas dikabarkan sering mengirim kado ke saudara. Hal tersebut diungkap oleh tokoh pemuda Jakarta Barat, Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz selalu tak yakin jika satu keluarga di Kalideras itu meninggal karena kelaparan dan tak mampu membeli makanan. Tak cuma itu, tetangga korban Tio Shiohoa mengaku juga tak percaya tetangganya tewas karena kelaparan lantaran keluarga korban tergolong berada. Mereka diketahui memiliki sebuah mobil dan sepeda motor. Maka dari itu, ia tak yakin bila satu keluarga tewas karena tak mampu membeli makanan. Hal senada juga disampaikan oleh adik kandung korban, Riz Astuti, 64 tahun. Riz menilai seandainya keluarga kakaknya kelaparan dan tak ada uang, maka mereka seharusnya bisa meminta bantuan. Namun selama ini korban belum pernah meminta bantuan makanan atau uang untuk membeli makanan. Riz juga menambahkan keluarga korban kerap mengirimi makanan dan pakaian. Namun Riz mengatakan sudah lima tahun tidak berkomunikasi dengan keluarga para korban. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!